Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Natalie Dian Untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel youtube aku, salam kenal ya Di video kali ini aku masih bahas tentang asam lambung Dan teman-teman, kali ini aku mau bahas sensasi apa saja sih yang aku rasakan dari asam lambung ini Karena ternyata masih banyak banget yang belum paham, masih banyak yang belum tahu sensasi-sensasi dari asam lambung atau GERD ini Khusus di video kali ini, aku akan cerita sensasi apa saja yang aku rasakan per bagian anggota tubuh Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku akan cerita barangkali dari yang aku alamin, teman-teman juga sedang mengalami Jadi teman-teman gak perlu khawatir, gak perlu takut lagi, karena itu hanya sensasi dari asam lambung saja Dan pastinya aku juga akan cerita sensasi apa yang terlama yang aku rasakan Jadi selama kena asam lambung itu, sensasi yang terlama yang aku rasakan itu apa saja sih, aku juga akan cerita di video ini Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk like dulu video ini Boleh juga untuk komen, tanya-tanya, sharing apa saja yang teman-teman rasakan Aku akan menjawab sesuai dengan pengalamanku Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya Untuk teman-teman tahu video berikutnya, supaya gak ketinggalan tips dari aku Jadi awal mula aku bikin video tentang GERD asam lambung ini Berawal dari sensasi-sensasi asam lambung yang aku rasakan Yang dulu aku juga awalnya gak ngerti ya bahwa itu dari asam lambung Aku pengen sharing sama teman-teman yang belum paham Karena ternyata masih banyak banget yang belum tahu ya sensasi dari GERD asam lambung NCT Yang masih banyak belum tahu sehingga melakukan berbagai macam cara Bahkan kemarin aku juga mendapatkan cerita dari beberapa orang Bahwa mereka harus ke paranormal ya sampai ke paranormal Untuk menanyakan apa yang mereka alami kayak gitu Padahal itu adalah sensasi dari asam lambung ya Bukan hal-hal yang sifatnya kayak gaib kayak gitu Itu banyak banget loh yang ternyata melakukan cara itu Makanya aku pengen sharing ke teman-teman Supaya teman-teman itu gak salah langkah ya Dan teman-teman bisa fokus ke solusinya Yaitu memperbaiki lambung dan NCT-nya Baik aku akan cerita mulai dari bagian kepala ya teman-teman ya Sensasi apa aja yang aku rasakan Untuk bagian kepala ini agak-agak lucu juga ya sensasinya Jadi di bagian kepala itu nyeri Kalau dipegang itu rasanya kayak nyeri gitu Kemudian di bagian tulang wajah itu juga nyeri, ngilu gitu ya Kemudian di bagian telinga teman-teman Telinga itu rasanya berdenging ya Jadi dalam kondisi normal kan biasanya berdenging tapi gak keras ya Tapi kalau kenaget ini itu bisa berdenging lebih keras gitu Bahkan sangat keras ketika dalam kondisi yang diam Sekitar kita itu gak ada suara apapun ya Senyap gitu Itu telinga bisa bunyinya sampai keras banget gitu Kayak nying kayak gitu ya Itu bagian telinga Sama di bagian daunnya telinga itu juga nyeri teman-teman Jadi kalau dirasa itu di bagian daunnya itu juga nyeri Kemudian di bagian mata Mata itu rasanya juga nyeri Nyeri kemudian pandangan gak jelas ya Agak kabur Terus pandangan kadang juga kayak menguning gitu ya Kemudian pandangan juga kayak menciut Jadi kita kayak gak bisa lihat luas gitu Jadi kayak terbatas banget gitu Itu dari bagian mata Dan rasanya kayak sepet gitu teman-teman ya Kayak rasanya kayak pengen merem terus kayak gitu Kemudian di bagian hidung ya Hidung itu kadang-kadang rasanya kayak pilek ya Kayak mau pilek kayak gitu Gak enak Terus di bagian mulut teman-teman Kadang mulutnya itu juga kayak nyeri gitu Ada juga yang bibirnya kering ya Kemudian di bagian lidah Lidahnya itu nyeri teman-teman Jadi lidah nyeri Kemudian asem ya Rasanya asem Pahit Terus warnanya juga putih Ada yang begitu juga Ya itu bagian lidah Kemudian di bagian gigi Ya gigi pun juga kena ya Gigi itu ngilu rasanya Ngilu Terus kadang di bagian sini Ya itu kayak Kita mau Gini Kebuka gitu kayak susah gitu Jadi kayak disini tuh kayak Ke kunci gitu ya Itu gak enak banget Terus Di bagian Tenggorokan ya Tenggorokan itu rasanya ganjel Kayak kalau kita Mau nelen gitu ya Itu kayak Kayak ketahan di sini Kayak berhenti di sini Terus Kayak ada lendir ya Lendir di dalam sini Yang kayak gak bisa keluar gitu Kemudian di bagian Lehernya Itu Kayak ketarik Ya jadi disini Disini Itu nyeri Nyerinya tuh nyeri Kayak ketarik-tarik gitu lah Teman-teman ya Pasti ada juga yang merasakan ya Kayak gitu Itu di bagian leher Terus juga Kepala di bagian belakang ya Di bagian sini Kalau aku Itu kayak berat gitu disini Kayak pusing Tapi di bagian sini Ya Terus rasanya juga Kelingan gitu Kalau jalan itu Rasanya kayak Kelingan kayak mau jatuh gitu Itu dari bagian kepala Lanjut Setelah bagian kepala Leher Turun ya Ke bawah Disini ada pundak Pundak itu rasanya Pegel banget Terus nyeri ya Terus disini Pokoknya disini tuh Gak enak banget Disini ya Kemudian Kemudian di bagian tangan Ya teman-teman Disini kadang Kayak juga kayak Ngilu Ya Ngilu Kemudian disini nyeri Ya nyeri Lalu di bagian telapaknya Itu Kayak Kesemutan Kesemutan Terus kayak Taku juga Pernah Terus kayak Gak ada rasa gitu Kayak kebas Tau gak sih Kebas Kebas itu kayak Gak ada rasa gitu loh Itu di bagian telapak tangan Juga pernah kayak gitu Ya Jadi pokoknya disini Juga rasanya Sampai ke tangan-tangan tuh Nyeri Ngilu Kayak gitu Kesemutan Kemudian Di bagian dada Ya Dada itu rasanya nyeri Teman-teman Nyeri Panas Ya Karena head burnnya Di dada Itu dari Asam lambung Yang naik ke keronggongan Ya Itu kan Paling kerasa di dada Makanya sampai nyeri Terus Kadang juga Sampai tembus ke belakang Ya Jadi dari sini Tembus ke belakang Itu nyerinya Kemudian di bagian perut Ya Perut di bagian Kiri Kiri atas Ya Itu perih Ya Perih Nyeri juga Terus di bagian kanan Itu sesekali juga Jadi perut atas Yang kanan Itu sesekali juga Rasanya gak enak Kayak nyeri juga Selain nyeri Juga perut itu gak enak ya Gak nyaman rasanya Kayak panas Kemudian muat Kayak mau muntah Terus mulas Kayak gitu Itu adalah dari bagian perutnya Kemudian di bagian perut bawah Teman-teman Itu rasanya juga gak enak ya Nyeri banget gitu Aku sampai pernah ke dokter kandungan ya Gara-gara perut bawahku itu nyeri Dan dicek ternyata tidak ada apa-apa Ya Bahkan nyerinya itu Tembus sampai belakang ya Bagian pinggang Itu juga rasanya nyeri juga Jadi dari depan ke belakang itu juga terasa Kemudian Di bagian paha Ya Bagian paha itu Rasanya juga nyeri Ya Kemudian di bagian Lututnya Lututnya itu juga Kadang lemes Kemudian nyeri Ngilu gitu ya Lalu turun ke bawah Ada betis Itu juga rasanya Kayak berat gitu Kalau buat jalan Lalu di bagian kaki Temen-temen Itu rasanya sering kayak kesemutan Kesemutan juga Terus nyeri juga Terus di bagian tumit Itu juga kayak ngilu gitu Jadi kalau buat Napak itu kayak sakit gitu ya Di bagian tumitnya Itu juga Aku rasain Pernah juga Ngerasain Badan itu Menggigil ya Menggigil banget Kedinginan gitu Terus Panas dingin ya Panas dingin Pas diceksunya Normal Itu pernah juga Terus badan itu Rasanya kayak ngilu-ngilu Semua Tulang-tulangnya Itu pernah Dari berbagai macam Sensasi yang aku rasain Dari Gert An City ini Itu yang paling lama Yang aku rasain Itu adalah Mulut ya Di bagian mulut Bagian lidah Itu yang Asem Asem Pahit Kemudian nyeri Lalu di bagian mata Ya Mata yang agak kabur Kayak gitu Apalagi misalnya Kalau jam makan Waktu makan Belum makan Itu ya Itu kayak Kerasa banget Bagian mata itu Nggak enak Kemudian sama Di bagian perut Ya Perut itu kayak Perih Gitu Itu adalah Yang terlama Yang ada di aku Tapi aku bersyukur banget Ya Kemarin Tepatnya di bulan Desember itu Aku mulai konsumsi Air beras Ya Air tajin Itu Perut Di perutku itu Lebih enakan Perihnya itu Sudah berkurang Bahkan Sudah jarang banget Untuk perih Gitu ya Paling Munculnya Kalau pas Waktunya makan Belum makan Gitu aja Setelah mengetahui Sensasinya Teman-teman Tinggal fokuskan Solusinya Yaitu Menjalankan 3P Pola makan Pola hidup Dan pola pikir Ada semua di video Aku sebelumnya ya Jadi teman-teman bisa Simak Video aku Tentang pola makan Pola hidup Pola pikir Yang bisa Membantu kita Untuk Pemulihan dari Asam lambung Itu adalah sharing Dari aku Tentang sensasi Asam lambung Apa aja yang Aku rasain Dan Apa yang terlama Yang aku rasain Teman-teman Untuk prosesnya Tiap orang Itu bisa beda-beda Ya Jangka waktunya Pun beda-beda Yang dirasakan Sensasinya Juga beda-beda Jadi kita Jangan menyamakan Satu dengan yang lain Untuk prosesnya ya Prosesnya itu Bisa lama Bisa cepat Tergantung dari Pola makan Pola hidup Pola pikirnya kita Tergantung dari Kekuatan fisik Dan mentalnya kita Masing-masing Yang penting Teman-teman Jika sudah tahu sensasinya Tinggal fokus ke solusinya aja Ya Kalau teman-teman Sudah fokus ke solusinya Tidak perlu mencemaskan Untuk sensasinya Teman-teman Akan bisa Sembuh lebih cepat Semoga video ini Bermanfaat ya Dan jangan lupa Untuk share video ini Ke sosial media teman-teman Supaya lebih banyak orang lagi Yang mendapatkan manfaat Dari video ini Sehat selalu ya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax